Intro Oke sahabatir, kita akan melakukan settingan router pada settingan hotspot wifi Antara router, mikrotik dan access point Yang pertama kita gunakan router dari Orbit Pro 2 Produk dari JTMF286R Dan yang dipakai oleh Orbit Pro 2 Kita akan terhubung lewat Tessel Home ini Tessel Home 8731 ini adalah nama SSID dari Orbit Pro 2 Kita akan langsung masuk lewat browser, sahabatir, menggunakan Firefox Nah, meng-input IP address 192.168.8.1 Dan kita klik mulai Kemudian kita klik tingkat lanjut ini Kemudian di bawahnya ada terima risiko dari kelanjutkan Oke kita klik Karena memang sistem membatas sebagai sesuatu yang berisiko Karena kita masuk dengan IP address Oke sahabat, kita akan menunggu sampai loading sempurna Di JTMF286R ini Di JTMF286R ini Dan kita akan masukkan passwordnya untuk loading Kita akan input Password untuk defaultnya adalah admin Oke dan kita klik loading Menggunakan browser Oke sahabatir, ini adalah tampilan dari JTE yang digunakan oleh Orbit Dengan Orbit Pro 2 JTMF286R Ada 5 menu 1 menu connection setting 2 menu statistik 3 menu Wifi setting 4 menu SMS Dan 5 menu order setting Kalau kita lihat Ini tampilan mobile Oke sahabatir Ini adalah tampilan mode PC Yang ada di handphone atau HP Sahabat Jadi caranya Kita akan 3 titik ini Dan mengaktifkan situs desktop Nah setelah mengaktifkan Maka tampilannya seperti ini Kita memilih PC Ada pilihan mobile dan PC Kita akan memilih untuk PC Oke setelah tampilan PC Ini persis seperti browser di PC Di sini ada tampilan untuk Oke sahabat bisa lihat Di sini ada advance setting Ada phone book Ada SMS Dan ada parental control Namun ada beberapa settingan saja yang perlu kita setting Untuk settingan penting Kita harus melakukan off LTE Ini sementara on Kita off dulu Setelah off LTE ini Baru kita bisa melakukan settingan Dan bisa save Oke Untuk Wireless mode nya Menggunakan mode broadband saja Ini bisa digunakan untuk Wifi Maupun bisa LAN Ternyata untuk LAN juga bisa Oke Untuk di LTE setting Kita klik setting Sebelumnya kita off dulu sahabat Oke Pastikan LTE off seperti ini Baru kita bisa lakukan setting dan menyimpan Jadi setelah off seperti ini LTE nya off Internet nya tidak jalan Tapi wifi nya tetap terhubung Kita klik setting Untuk melakukan beberapa settingan ini Connection mode nya ini Oke sahabat pilih otomatis saja Connection mode Kemudian network connection Network connection Saat ini kita set Kepada M4G only Jadi otomatis ke M4G only Untuk FDD Kemudian di Back lagi Di menu APN 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 ini Sekarang Baik menggunakan SIM card orbit Maupun Bayu yang kita sudah Lakukan uji coba Tetap menggunakan auto Dan APN profilnya Adalah home Kemudian APN juga home Artinya default Yang kita gunakan Kemudian Yang berikut Adalah M4G band lock Jadi disini M4G band lock Ini kita set Misalkan Di LTE band M40 Jadi Untuk band M40 Kita bisa lock Akan tetapi band 1 3 8 Dan yang lain-lainnya Kita akan menggunakan otomatis Pada M4G only Di awal tadi Oke Di M4 Ini all saja Kita tempatkan Untuk semua Tidak Lock pada Band M40 Itu untuk Connection settingnya Sahabatir Tapan yang pertama Kemudian Yang kedua Wifi setting Wifi setting Disinilah kita akan Melakukan Di menu pertama Main SSID Kemudian Di atasnya adalah Wifi switch Ini perlu enable Kemudian Allow The client Kalau tidak enable Tidak sulit untuk koneksi Main SSID Network name SSID Ini nama Wifi nya Sekarang Misalkan Kemudian kita ganti Dengan Nama Wifi Orbit Pro 2 Oke Broadcast SSID Harus dicentang Kalau tidak Tidak muncul Kemudian Security mode dan password nya Security mode adalah WPA2 Kemudian password nya Saat ini kita langsung Ganti saja Dari password default Kita ganti menjadi Sesuai dengan yang kita inginkan Oke Kita ganti untuk uji ini Pada uji kali ini Kemudian di Maksimal station number ini Kita bisa Ini maksimal 32 Kita bisa batasi 2 orang 3 orang 5 user Misalkan anda pengguna keluarga Hanya 5 Batasi 5 Pengguna 5 saja Klik di angka 2 ini Dan pilih 1 sampai 32 Oke Misalkan kita tetap 32 Dalam usaha hotspot FI Kemudian di Channel with ini Kita tempatkan 20 dan 40 Kemudian Country Regen Codec Codec negara ini Kita pindah ke Indonesia Sahabat Oke Kita akan pindah ke Indonesia Seperti ini Kemudian frekuensi channel nya 2,4 band 2,4 band ini Kita bisa pilih Namun pada settingan ini Kita tempatkan auto saja Settingan Network Basic setting nya Kita apply Disini Oke Tetap simpan Kita konfirmasi dengan Yes Oke Sambil cek Nama wifi nya Sudah muncul atau belum Orbit Pro 2 sudah ada Dan kita coba masukkan password nya Klik sambungkan Oke Sekarang sudah tersambung Sahabatir Sudah sukses Oke dan kita diminta untuk Loading kembali Kita masukkan password admin nya Bukan password wifi Dan klik login Dan klik login Ini password admin Password wifi sudah kita koneksikan tadi Oke sahabatir Settingan yang penting itu saja Oke Posisi LTE masih off Ini bukan wifi tapi LTE Posisi sinyal 4G nya Kita masih off Untuk melakukan settingan Dan yang paling penting untuk Memodifikasi Password untuk administrator Itu ada di bagian atas Jadi sahabat bisa lihat Disini di atas Modify Logging password Jadi kita bisa klik disini Untuk memodifikasi password Dari administrator Oke Untuk sementara kita bisa Belum melakukan Perubahan Password administrator Itulah sahabatir Settingan dasar yang paling penting Untuk Orbit Pro 2 JT MF286R ini Settingan dasarnya itu Dan yang lainnya Seperti Parental Control Itu ada disini Untuk setting Kontrol HP anak Kemudian di menu Adven ini Untuk Settingan Long Wifi Medium Wifi Ini pencaran Wifi Cover Untuk pencaran Jauhnya Kita long saja Biar agak jauh Kemudian di menu Router Menu Router Ini Kita bisa melakukan Perubahan IP address Disini Kemudian kita juga Bisa membatasi Rank IP address Disini Ini Rangnya 100-254 Kita juga bisa membatasi Disini Kita juga bisa membatasi Di jumlah client Yang ada di Wifi Tadi Ini Kemudian firewall ini Yang tidak diperlukan Di offkan saja Seperti Jika tidak memfilter Untuk port Di Disable saja Forwarding Jika tidak di gunakan URL filtering Ini untuk Memfilter URL Atau website-website Yang tidak diinginkan Yang tidak bisa ditonton Misalkan Kita bisa memfilternya Disini Oke Untuk Update Itu biasa Untuk mengupdate firmware Dan lain sebagainya Kemudian di Order Network Disini Kita bisa Mereset Lewat aplikasi Maupun Restart Aplikasi Restart device Lewat menu ini Oke sahabat Itulah informasi Bagaimana cara Setting Orbit Pro 2 Lewat HP Dengan cara mudah Ini realnya Dan Sebelum kita keluar Kita harus on-kan LTE dulu Jadi sahabat ini bisa lihat Sekarang LTE harus di on-kan Posisi on Agar kita bisa Berinternet Oke sukses Dan LTE Indikator sudah on Jadi sahabat bisa lihat Inilah tampilan PC Tapi kita menggunakan handphone Dengan browser Mozilla Firefox Oke sahabat Sukses untuk sahabat semua Kita akan Lanjut Untuk settingan berikutnya Kedua kita akan Lakukan settingan Akses point Dalam paket Hotspot WiFi Akses point kali ini Kita setting Menggunakan handphone Dari Akses point Totolink N300RH Oke kita koneksi dulu Dengan Akses point nya Sekarang Akses point tidak terkoneksi Dengan apa-apa Hanya hidup saja Oke Kita segarkan dulu Untuk Melihat Nama-nama akses point yang muncul Oke Totolink N300RH ini adalah Nama akses point dari Totolink Oke kita klik untuk Melakukan Koneksi Oke sahabat Sudah terkoneksi Dan kita melihat IP address nya Kita klik Untuk melihat IP address nya Adalah Gateway nya 192.168.1.1 Oke Kita akan balik Untuk melihat Pastikan tetap terkoneksi Dengan SSID Dari akses point Totolink ini Kemudian kita akan Masuk ke browser Menggunakan browser Mozilla juga Kita akan Inputkan 192.168.1.1 Kita klik mulai Untuk mengakses Totolink N300 ini Username nya Secara default adalah Admin Password nya juga Admin Dan kita klik Loading Oke sahabat Inilah tampilannya Untuk Totolink N300RH Yang kita akan Partnerkan dengan Mikrotik Dan juga Orbit Pro 2 Sebagai sumber internetnya Oke Kita lakukan Advanced Setup Atau Settingan Lanjutan Supaya Lebih luas Lebih leluasa Dan kita lihat Menu nya Disini ada Operation Mode Kita klik Untuk mengganti Operation Mode nya Oke Pastikan Dan kita geser Ke Kanan ini Disini Secara default nya Adalah Router Mode Namun kita ganti Sebagai Access Point Kita klik Apply Dan otomatis Akan mengarahkan Untuk Next Nah Sahabat Disini langsung Kita diminta untuk Secara otomatis Next Masuk ke Nama WiFi nya Atau SSID Jadi Disini kita akan Mengganti Nama WiFi sekalian Oke Nama WiFi nya adalah Totolink AP Kemudian Broadcast SSID Harus Enable Lanjut ke Encryption Encryption Ini Kita Disable Saja Tidak menggunakan Password Karena akan Terhubung dengan Mikrotik Dan akan Lodging lewat Mikrotik Jadi Disable Encryption Password Tidak Difungsikan Oke Usernya 32 Limit Client nya Tetap 32 Karena di Totolink ini Sampai 64 Oke Dibiarkan default Untuk Limit Client nya Tetap 32 Karena mengikuti Limit Client Dari Router Kemudian Di bawah Ada Download dan Upload Juga bisa dibatasi Disini 0 Saja Oke Untuk 0 ini Unlimit Jadi kecepatannya Sesuai dengan Kecepatan Router Kita klik connect Sampai terbentuk SSID dan password yang dibuat Namun Karena terkoneksi dengan Mikrotik Namun Sehingga hanya SSID saja Dan settingan Basic yang lain Totolink AP Sudah Sukses Untuk Dilakukan Settingan Kita bisa melakukan Koneksi kembali Oke Sahabat Bisa lihat Mutar-mutar seperti ini Karena Tidak belum terhubung Dewat Mikrotik Oke Kita lanjut Kepada settingan Mikrotik Sekarang sudah terhubung Dengan Router Orbit Pro 2 Dan juga terhubung Dengan Access Point Totolink Kita akan melakukan Koneksi lewat Router Router Orbit Pro Yang tersambung Dengan Mikrotik Dengan IP Mikrotik Atau Tersambung Dengan Totolink Oke Kita lihat Koneksi nya Nah sekarang Berusaha untuk menghubungkan Totolink Tapi sulit Untuk mendapatkan IP Secara otomatis Kita bisa juga Melakukan manual Di menu ini Akan tetapi Kita juga bisa Menyambungkan Lewat Router Dengan nama Wifi Orbit Pro 2 Ini adalah Orbit Pro 2 Yang terhubung dengan Mikrotik RB9412ND Kita coba Hubungkan lewat Orbit Pro 2 Atau Terkonek lewat Router nya Oke kita Refresh dulu Ya Sekarang Terkoneksi dengan Orbit Pro 2 Dari sahabat ini Bisa lihat Kita coba untuk Mengakses Mikrotik Menggunakan aplikasi Mikrotik Di Android Nah sekarang Sudah terbuka Kita coba untuk Melihat lewat Discovered ini Apakah IP nya terbaca Nah sahabat bisa lihat Ini IP nya bisa terbaca Disini Coba kita klik Dan Lodging Atau Address nya Atau username nya Adalah Admin Dan Passport nya kosong Kita klik selesai Dan coba Klik connect Ini menghubungkan Langsung dari Router Orbit Pro 2 Orbit Pro 2 Yang terhubung dengan Mikrotik Oke sahabat ini sudah terhubung dengan Mikrotik saat ini Kita langsung setting saja Kita masuk ke Sudut atas ini Ada 3 pagar Kita klik Kita masuk ke IP Kemudian DHCP client Kita akan klik Dan tambahkan Sumber internet nya Ada pada ether 1 sahabat Oke Pada ether 1 Kita klik ok Kemudian langsung Apply saja Nah Ini sudah ready Sumber internet nya Kita balik lagi Untuk memberikan IP address pada ether 2 Jadi IP Address Kita klik Tambah Ether 1 nya Sudah langsung Otomatis Dari DHCP Router 4G nya Atau dari Orbit Pro Kita klik tambah Untuk Key ether 2 Kita pindahkan Key ether 2 Kita klik ok Kemudian kita klik Address ini Sahabatir Dengan IP address Address 10 10 10 10 10 10 1 12 24 Oke Kita klik ok Dan apply Pastikan di ether 2 Apply Ini kita bisa memberikan IP address untuk ether 2 Karena ether 1 nya sudah otomatis Yang berikut IP DNS DNS ini Kita klik setting Pada Allow Remote Request ini Kita klik Kita centang Klik ok saja IP address nya 192.168.8.1 IP address dari Orbit Pro 2 Dan kita centang lagi di bawahnya Klik untuk Apply Oke langkah berikut itu IP Firewall IP firewall ini Kita hanya maskrate Pada nut Kita klik tab nut Kita klik tambah Pada menu General ini Chain nya Sosnet Kemudian Out interface nya Ether 1 internet Jadi sahabat bisa lihat Ether 1 internet Oke Kemudian pada menu Accent nya Sahabat bisa lihat Yang logo orange ini Kita pindah ke maskrate Klik ok Dan Eplay Settingan dasarnya sudah selesai sahabatir Kita tinggal membuat IP hotspot nya Untuk hotspot wifi nya Oke sahabatir Kita akan membuat hotspot nya Dengan IP Hotspot Jadi sahabat bisa lihat Kita klik server Dan ada sini ada logo kunci Di bagian bawah Kita klik logo kunci ini Dan hotspot setup Kita pilih Oke Sumber internet Yang kita pancarkan Pada ether 2 Sehingga kita tempatkan Di ether 2 Next saja Next Next lagi Untuk select Sertifikat ini Kita pilih non Saja Kita next Next sampai selesai Oke Sukses sahabatir Hotspot setup nya sudah sukses Kita coba untuk Membuat User IP Hotspot User Ini untuk buat voucher Kita membuat contoh saja Ini yang orange ini Di ok Ok saja Untuk all Dan Namenya user 1 Passport nya misalkan 123 Oke Kita klik Play Kemudian kita tambah lagi 1 voucher Ini cepat-cepat saja Kemudian di name ini Nama lodging Atau nama usernya Kita bisa tempatkan User 2 Ok Passport nya 123 Ok Dan klik centang Oke sahabat Dua Lodging saja cukup Untuk kita lakukan Uji coba Sekarang kita coba Untuk Terkoneksi lewat Akses point Karena sudah ada IP address nya Totolink AP ini adalah Akses point nya Kita coba Klik koneksi Oke Sudah terkoneksi Kita lihat IP address nya Ini sudah langsung Lodging sahabat Oke Sudah langsung Lodging Dan kita coba Masukkan user yang kita buat tadi User 1 Passport nya 123 Klik masuk Oke Sukses Dijinkan Sekarang sudah sukses Lodging Dan kita coba Untuk online Untuk settingan Sudah sukses Sampai disini Kita coba Buka YouTube dulu Oke Sudah sukses Untuk Settingan kali ini Oke Sudah sukses Settingan kali ini TIR Selesai Settingan Dan sudah sukses Complete Setting router Setting mikrotik Dan setting akses point Serta Membuat Voucher Untuk Lodging Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax